Ehm, Pan, nggak sunduh lo gitu, ih Ih, si PA apaan sih lo? Ya, ya kali, nggak ada tanda-tanda jadian, apa kayak gitu Ehm, malu ah, takut ada yang liat Kagak, Edda, sepi jam segini, Mak Sepi jam segini, Mak Ih, gue takut ada orang yang lewat, Nak Jailah, nggak bakal Ih, kontak, nak Udah buru, ah Yaudah, lu nyamarem Siap, siap, ya Gimana ini, guys? Bapak banget Makasih, ya Yaudah, sana masuk, tidur, udah malem Yaudah, sampai jumpa besok, ya Iya, iya, love you Love you too Nah, udah jadian aja Sayang banget, cantik-cantik, mulutnya bau kan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, lukusku Welcome to the YouTube channel Kembali lagi sama aku, May Nadia Gimana kabur deh kalian semua Semoga kalian setahun ya Amin Oke guys, di video kali ini aku bakal Resem video dari channelnya Terima kasih Karena katanya guys, udah ada episode terbaru yang judulnya itu nggak make sense Muka aku guys Judulnya itu kembalinya Dinda Gimana ini? Setelah kembalinya aku bahagia banget sama Berjintaan di pari dan korna Dan akhirnya ini Malah muncul yang kembalinya Dinda Makin penasaran Dan mari kita siapkan Buat nonton video ini Karena bakpat Pasti seru banget Nonton videonya di beli-beli Tapi sebelumnya Jangan lupa buat subscribe dulu Dan support terus Dari pesannya Yang belum subscribe Dan jangan lupa juga buat subscribe Dan follow subscribe Dan sepanjang pemain link Bersama saya teman-teman sebesarik Kita subscribe videonya Guys Oke kembalinya Dinda part 1 Sakit Oh ini nih guys Bus siapa ini? Halo Nda, udah sampai mana Nda? Bentar lagi bang Yaudah, hati-hati ya Iya Pan Yaudah ya Iya Yanda Pindah pulang Yaudah, gue balik dulu ya Iya, iya, iya Yaudah Pan Nggak sundu lo gitu Si PA apaan sih lo? Ya kali Nggak ada tanda-tanda jadian Apa kayak gitu Malu ah Takut ada yang lihat Kagak Edda Sepi jam segini ma Sepi jam segini ma Ih, gue takut ada orang yang lewat nak Jilah Nggak bakal Yih, kontak nakal Udah buru ah Yaudah, lo nyamarem Siap, siap ya Gimana ini guys? Lampak banget Makasih ya Iya Yaudah, sana masuk tidur Udah malam Yaudah, sampai jumpa besok ya Iya, iya Love you Love you too Nah, udah jadian aja Sayang banget Cantik-cantik mulutnya bau kan itu Siap, balah Assalamuali, ibu Bang, bang Robi Assalamualaikum Iya, iya, enggak Waalaikumsalam Nggak, jah Bang Robi Ayo masuk-masuk, enggak Iya, iya, bang Sini mana kopernya, abang bawain Bentang-bentang udah sejauhan lama Bu Ibu Dinda udah sampe, bu Bu Ibu Nggak, udah biarin Biar ibu istirahat dulu Tadi abis minum obat soalnya Tapi dia baik-baik aja kan, bang Tadi sih mendingan Panasnya udah turun Syukurlah kalau gitu Yuk, kita ngobrol di luar aja, yuk Iya, iya Kok bisa sih, bang Ya mau gimana, enggak Namanya juga udah tua Tapi, aku kaget aja, bang Ibu jarang banget sakit, ya kan Justru itu, enggak Semenjak enggak di Surabaya Ibu sering ngelamun Sering sakit-sakitan Ibu juga sering bangun tengah malam, enggak Katanya mimpiin Dinda atau apalah Abang nggak ngerti Duh, gimana ya Kasian juga, ibu Kayaknya sih, ibu kecapean, enggak Nggak ada yang bantuin beres-beres rumah kayak dulu Ya emangnya abang nggak bantuin dia Buset, enggak Tiap hari abang bantuin Tapi kan nggak semua pekerjaan perempuan Bisa abang lakuin, enggak Iya sih, aku paham Terus gimana, bang Solusinya cuma satu, enggak Kamu harus tinggal di sini lagi Tapi, bang Baru aja aku serius sekolah di sana Aku betah di sana, bang Kalau kamu kasian sama ibu Kamu nggak perlu jawab kayak gini, enggak Ya bukan gitu Itu maksud aku Maksud aku tuh Gimana kalau ibu yang tinggal di Surabaya Di sana lebih baik, bang Banyak keluarga yang bisa ngurus ibu Dan biayain makan ibu sehari-hari Ibu cukup istirahat di sana Biar aku juga bisa bantu ngurus ibu di sana Aku harap Aku bisa lebih tenang Nggak melulu Mikirin ibu yang sakit-sakitan di sini, bang Berarti kamu nggak kasihan sama abang ya, enggak Oh, nggak gitu, bang Aku tuh Asal kamu tahu, enggak Semenjak bapak udah nggak ada Cuma kamu dan ibu harapan abang satu-satunya Cuma kalian yang bisa bikin hati abang bahagia Saat abang pulang ke rumah Apa yang bakal terjadi Kalau kamu sama ibu pergi dari sini Bang Hmm Abang kecewa, enggak Atas ucapan kamu tadi Bang Coba abang jadi aku Apa yang bakal abang lakuin Abang harus tahu Gimana rasanya waktu aku disuruh pergi dari rumah ini Cuma gara-gara hal sepele Abang pikir enak pindah sekolah Aku harus cari temen baru Aku harus nahan rindu sama ibu Sama temen-temen Sama Kak Kona Sama Bang Robi Apa abang nggak kepikiran ke situ, ha? Lambat laun Aku memaksakan diri Untuk betah tinggal di sana, bang Dan sekarang Abang nyuruh aku balik lagi ke sini Nggak Apa Anda lupa Pesan terakhir bapak Di hari bapak pergi Tinggalin kita Bi, Dinda Bapak pergi dulu ya Kamu jangan pada nakal ya Sekolah yang bener Nggak boleh males Iya ya pak Kalian harus jadi orang pintar Jangan jadi orang bodoh Seperti bapak ya Bapak kapan pulangnya pak? Kemungkinan bapak agak lama nak Bapak mau cari duit yang banyak banget Abis itu Baru bapak pulang jemput kamu Kita beli sepeda ke pasar Belanja apapun yang kalian mau Yes Aku beli tas ya pak Bentar lagi aku masuk SMP Dokona School Iya iya bi Nanti bapak beliin ya Bu Jagain anak-anak ya Kamu harus kuat Kemungkinan aku pergi agak lama dari biasanya Bi Kamu anak laki satu-satunya Kamu yang bisa jagain ibu dan adik kamu Kamu harus jadi orang kuat Kelak udah besar nanti Kamu harus jadi Tentara pak Robi mau jadi tentara Biar bisa jagain ibu Oke Bagus bi Anak hebat Kamu jangan jadi orang lemah ya Siapapun yang menyakiti keluarga kamu Kamu harus maju Oke Siapa Pesan dari bapak untuk kalian Tolong tunggu bapak di tempat ini Tempat dimana bapak pamit sama kalian Bapak harap Kalian gak ninggalin rumah ini Meskipun bapak gak pulang-pulang Ya pak Belum pulang juga Apa Udah ninggal sih Kamu masih cepat Pesan dari bapak untuk kalian Tolong tunggu bapak di tempat ini Tempat dimana bapak pamit sama kalian Bapak harap Kalian gak ninggalin rumah ini Meskipun bapak gak pulang-pulang Iya pak Robi bakal setia nunggu bapak disini Sampai bapak pulang Robi gak bakal ninggalin rumah ini pak Robi janji Bang Sini bang Kenapa enggak Ibu bang Iya iya Bu Dot gue minta tolong dot Ibu gue sakit Apa Terus gimana Gue mau bawa ke rumah sakit dot Waduh Naik apa bi Pake motor gue aja dot Lu bantuin megang emang gue di belakang ya Kenapa gak minjem mobil si kona aja bi Duh jangan-jangan dot Gue gak enak dot Takut ngerepotin Ah lu kayak siapa aja Udah diem dulu biar gue telpon si kona Ih bentar ya Ada yang telpon Halo dot Ada apaan Nak Ibu si Robi sakit nak Ah sakit apaan Belum tau gue nak Terus gimana Mau bawa ke rumah sakit gak Justru itu Mobil lu bisa dipake gak Bisa bisa dot Mau sekarang apa gimana Iya nak Sekarang Ini gue juga mau otw nih Yaudah yaudah Gue otw sekarang sama papa gue ya Iya ya nak Thank you ya nak Iya ya ya Pan gue ke rumah si Robi dulu ya Emangnya sakit Ya ampun Yaudah nak Sorry ya Ngobrolnya belum selesai Udah gak apa-apa nak Kalau bisa nanti lu susul gue ya Kesana Duh malu gue Dih gak apa-apa Sekalian lu nengok emangnya si Robi Kan dia temen lu juga Yaudah yaudah Ntar gue nyusul deh Yaudah Gue otw dulu ya Nanti ketemu gak ya Si Tiffany sama Linda Duh lama banget lagi si kona Yakin ini lu mau nunggu si kona Iya Tunggu aja bentaran bi Kasian ibu lu kalau pake motor Yaudah yaudah Sabar ya Ini lagi gue WA dulu orangnya Allah wakbar Papa lupa nak Kenapa pak Kompor belum papa mati Aduh Yaelah si papa Waduh Gimana ini Lagian papa abis ngapain Tadi kan papa lagi masak mie Terus kamu dateng buru-buru Aduh si papa Bentar lagi nyampe ini Udah gini aja Mending kamu turun disini Kamu pulang dulu naik ojek Gimana Terus papa Ya papa lanjut ke rumah si Robi Kasian itu nungguin Emang papa tau rumahnya Ya tau dong Kan dulu pernah kesitu Yaudah yaudah deh Turunin kona disini Yaudah buruan matiin tuh kompor Takut kebakaran rumah kita Yaudah iya iya Ada aja guys Bapaknya T Cah Tai Keburu mati ibu gua Bus bi Semuanya tuh Ya tunggu bentar lagi bi Dateng bi Dateng bi Dateng Ayo ayo Yaudah ayo Agak ngebut bisa gak Oh iya yode Duh Duh maaf ya om Udah ngerepotin Gak apa-apa Gak apa-apa Santai aja Terus ikonan mau kesini gak om Kesini kok kesini Tadi dia udah di mobil Tapi saya lupa matiin kompor Jadi dia balik lagi naik ojek Waduh bahaya itu om Iya makannya Yaudah Maaf ya Saya gak bisa lama-lama Saya masih banyak kerjaan di rumah Oh iya om Gak apa-apa Ini aja udah makasih banget Udah dianterin Iya iya Semoga cepet sembuh aja ya Iya iya om Yaudah ya Iya iya om Hati-hati om Si kala suruh kesini ya om Iya iya tenang Nanti kesini Yah di konci Kampret kan Koncinya di si papa Terus ngapain Gua jauh-jauh kesini naik ojek Ayo pak Bentar bentar Perasaan tadi saya udah makan mie nya ya Udah berak segala Mana mungkin kompor belum dimatiin Edah Dasar pikun Semoga dim kesiar banget Halo pak Ini gimana sih ah Kuncinya ketinggalan di papa Oh lah Emang iya Iya pak Aduh Anu kona Papa lupa Ternyata kompornya udah mati loh Udah mati Ah si papa Sama siapa Siapa yang matiin Enggak Papa lupa Itu ternyata kompornya emang udah mati tadi Edah Terus ngapain kona kesini Ya maaf Papa lupa Yaudah kalau gitu ah Berarti aman dia Aman aman Serius pak Ini resikonya kebakaran loh Iya papa inget Tadi kan papa udah makan mie nya Terus papa udah berak segala Gak mungkin dong Papa belum matiin kompornya Orang mie nya udah abis Pikun banget lagi ada si papa Ah Ya mak lo muda tua Yaudah sekarang papa dimana ini Papa lagi di jalan nih mau pulang Yaudah Tapi kona mau ke rumah sakit lagi ya Gak enak sama anak-anak Iya iya Tadi temen-temen kamu juga udah nanyain Yaudah yaudah Halo nak Lu dimana dah Gue lagi di rumah dot Ini mau kesitu Tadi ada problem dikit Oh iya iya Tadi bokap lu juga cerita sih Iya dot Yaudah terus kapan lo kesini Ini baru juga mau tewek gue Gini gini nak gini nak Mending lu samper si peat dulu deh Dia belum gue kasih tau soalnya Jaya gimana sih lu Orang gak dikasih tau Dia checklist mulu nak Padahal hp nya baru itu Yaudah yaudah ntar gue samper ke rumahnya deh Yaudah yaudah Pak ganti yang apa sih pak Bapak gue udah dipakai main game Ya lu kan udah semalaman yot Gue lagi lah Ya pelot bete ini Bapak udah tua juga Iya Gue tua juga butuh hiburan yot Ya ngapain kek nonton tipik kek apa kek Biasanya juga ngobrol sama si Aris Yaudah nih nih Ah elah Awas aja lu ya Gak gue bantuin bayar cicilannya per bulan Yot Pelot Iya bapak Jailah ini gue yot Kona Kona Lah lu nah Sialan lu gue dibilang bapak Gue kira bapak gue Tapi suara lu sama Iya tau tuh yang isi suaranya kehabisan kali Ada apa nak Lu belum tau ya Emangnya si Robby masuk rumah sakit Hah serius Tau sih yang punya hape baru Anteng banget main di rumah Ampe gak tau kabar di luar Yaelah Hape dapet kredit nak Yaudah Ayo otorresono lah Kasian si Robby Justru itu Gue mau nyamper lu kesini BTW ada sepeda gak Mau pake sepeda gue aja Iya lah yang ada aja Abis rumah gue dikonci Yaudah ayo deh Tuh nyampe Tuh kan nyala Apa aku bilang Untuk cuma segitu pak Enggak dapurnya Semuanya Oke guys Jadi itu aja video yang sedap Buka aja Semoga kalian suka Sampai jumpa videonya Jangan lupa buat subscribe Terus dan desainnya Karena makin seru guys Jangan lupa buat subscribe Terus ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya